Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity Oke, di depan saya sudah ada voltmeter DC Yang kecil Disini ada 3 kabel Yang hitam, ground Merah, PCC Dan yang kuning untuk pengukuran yang akan ditampilkan disini Dengan voltmeter ini, kita akan membuat sebuah alat yang sangat berguna Komponen selanjutnya yang akan dibutuhkan yaitu dioda bridge Oke, pertama-tama kita akan lepas dulu semua kabelnya Kemudian pasang resistor di antara positif dan inputnya seperti ini Oke, kita pasang Oke, selesai Kita buang dulu sisanya Oke, selanjutnya sudah saya siapkan dioda bridge yang tadi Dengan kaki positif yang sudah ditekuk seperti ini Positifnya Ini negatif ya Untuk positif tetap ke positif lagi Dan negatif nanti ke negatif lagi Oke, kita solder Kaki positif sudah tersambung Kini giliran kaki negatifnya ya Oke, seperti ini Kemudian selanjutnya ini untuk power supply ya Kita untuk power supply ke sini nih Ke input AC dioda bridge ya Ini bebas bolak-balik Karena fungsi dari dioda bridge di sini adalah untuk melindungi supaya rangkaian ini aman jika pemasangan terbalik ya Oke, kita langsung solder Selanjutnya saya siapkan untuk probe testernya Yang merah kita sambungkan ke input Oke, giliran yang hitam Oke, selesai Seperti ini hasilnya Jadi ini dari baterai Kemudian ini untuk test ya Oke, untuk mempermudahkan saya akan jepit Nah, seperti ini Nah, seperti ini Kemudian Ini inputnya saya ambil dari baterai Lukas laptop ya Sepakai ini Baiklah, saya akan coba menyambungkan dengan power supply Pertama kita akan disesuaikan dulu ya Ini merah sama merah Kemudian hitam sama hitam Oke, apa yang terjadi Ya, dan menyala ya 12V lebih Oke, kita Ini akan tukar Kan tukar Hitam sama merah Merah sama hitam ya Dan apa yang terjadi Rangkaian tetap menyala Untuk mencoba rangkaian Untuk yang pertama Kita coba tes untuk diode zener Oke, yang pertama adalah diode zener 3,3 ya Kita cek Berapa yang ditunjukkan Nah, sesuai ya 3,3 Kemudian Selanjutnya Ini 4,7 Nah 4,62 ya Terukur 4,62 Selanjutnya Yang ketiga 5,6 Nah, terukur 5,4 Sekian Selanjutnya Akan coba Tes LED ya Ini LED Berbeda warna Berbeda Arus majunya ya Kita coba yang putih dulu Biasanya yang putih Sekitar Hampir mendekati 3 ya 3 pol biasanya Yang putih 2,7 ya Oke 2,7 Yang putih Kemudian Yang kuning 1,8 ya Lebih kecil nih Yang kuning Kemudian yang biru Biru 2,6 Jadi setiap LED itu berbeda-beda ya Berbeda Tegangan majunya ya Kemudian yang merah Merah 1,8 Tergantung dari bahan yang digunakan Tergantung dari bahan yang digunakan Kemudian Kemudian untuk 2 LED Kemudian untuk 2 LED Maka terkur 5,3 Untuk 3 LED Sekitar 8,7,8 Kemudian 4 LED 10,3 Jadi ini bisa Seperti ini Bisa Jadi mengecek mana yang sudah mati Atau masih hidup ya Dan melihat tegangan Yang dihasilkan Oke sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Sampai jumpa